Anggota Pansus Pencari Fasum Fasos Deperde Makassar yang dipimpin langsung Ketua Pansus Abdul Wahab Tahir Senin siang melakukan peninjauan ke Fasum Fasos, Bumi Perkemahan Cadika, Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Peninjauan dilakukan karena lahan yang dulunya seluas 8 hektare lebih, kini hanya tersisa 1,2 hektare. Sementara 7 hektare lainnya dimiliki salah seorang oknum pengusaha dan mengantongi sertifikat. Kecurigaan Pansus semakin kuat ketika oknum pengusaha menghibahkan tanahnya di lokasi tersebut seluas 2 hektare, sehingga kuat indikasi jika ada pihak yang menyadari kesalahan dalam proses jual-beli tanah yang tidak sesuai prosedur. Ketua Pansus Abdul Wahab Tahir yang melakukan peninjauan faktual di lokasi Bumi Perkemahan Cadika mengatakan, jika pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada pemilik perumahan PT Villa Mutiara, Along, nama yang saat ini menguasai 5 hektare lahan yang disebut sebagai fasum milik pemerintah kota Makassar. Selain itu, mantan camat Beringkanaya serta ketua kuarcap Ramuka Sulsel juga akan dipanggil pada rapat Pansus yang diagendakan Jumat pekan ini untuk memberikan kesaksian. Ini tegaskan bahwa hak pemerintah terhadap fasum-fasos yang kurang lebih 10 hektare itu telah dicaplok oleh pihak lain. Dokumen data yang kita miliki sejak tahun 1979, luas Bumi Perkemahan ini kurang lebih 8 hektare, tidak termasuk kuburan yang kurang lebih 1 hektare. Oleh karena itu, kita sangat prihatin dan langkah cepat yang kita akan ambil hari ini juga, kita akan melaporkan ini ke jajaran FBI eksekutif, itu bukan langkah-langkah preventif. Insya Allah, minggu depan kita akan mulai melakukan rapat kerja terhadap seluruh stakeholder yang dianggap tahu dalam persoalan ini. Peninjauan lokasi fasum-fasos ini dihadir camat Beringkanaya, lurah serta ketua RW setempat. Ikut hadir anggota pansus lainnya seperti Busranuddin Basotika, Mesa Kremon Rante Padang, Abdi Asmara, dan Musakir Ali Jamil.